Bapak Ibu perlu ingatkan satu kali lagi, saya ini banyak yang gak suka sama saya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semua orang pengen ngincir kesalahan saya apa, saya salah ngomongnya apa Di dalam mengincir saya itu, sebetulnya mereka tuh mengincir Bapak Ibu Karena mereka berharap dari Bapak Ibu ada sesuatu ke saya Atau ada dari apa dari saya ini Nah itu yang Bapak Ibu harus hati-hati Ya saya banyak yang gak suka, apalagi menjelang mau jadi gubernur Yang biasa korup, tidak suka Ya kan? Yang gak bisa melihat konsep orang kafir, tanda kutip, jadi gubernur, tidak terima Jadi semua dalam hati, menunggu nih Kapan nih, si kurang ajar satu, si berensek, si kafir ini tidak jadi gubernur Nanti BBM pasang, di tagline, whatsappnya atau BBMnya Akhirnya yang seiman, yang mimpin DKI Saya sudah hafal kayak gitu kan Saya sejak tahun 2003 Mereka saya mau tegaskan Bapak Ibu Kau mau ngomong iman depan saya Mau ngomong Tuhan depan saya Buktikan, sumpah jabatan tadi betul Tidak boleh terima apa-apa Kalau tadi tidak betul Berarti Bapak Ibu tidak bertuhan Hanya beragama di KTP Ya 2016, ini baru awal tahun Saya tegaskan sekali lagi Kau mau ngadu iman, ngadu agama dengan saya Tunjukkan kerja keras, sesuai sumpah jabatan Dan tidak menerima uang apapun juga Tegas ini Dan tidak ada alasan apapun Saya mau sampaikan dengan tegas Kalau lakukan, saya tidak peduli Dan saya masih sampai Oktober 2017 Kalau tidak terpilih juga Saya sangat senang sama Buk Tuti Yang asli laporkan gratifikasi adalah Buk Tuti Kepala Bapak Pedah Dari pertama selalu melapor Saya senang bangga Ini kurudungnya asli Bukan menghina agama ya Saya khawatir banyak yang pura-pura kesannya agama Pakai salib, pakai kerudung Ini asli Ini Islam asli Punya hati yang betul Ini betul Sidik, tabrik, amanah, fatonanya benar Ini jelas benar Tapi kalau yang lain Tidak usah ngomong ke depan saya Ya, jadi kalau tidak suka dengan saya Yang tidak dapat hidayah atau belum dapat hidayah Kata orang gitu ya Kadang pikir saya mau pindah agama Saya tidak gampang jual agama Saya ingatkan sekali lagi Saya sejak main politik Selalu katakan Kalau mau masuk muslim Anda menang 70-80% Saya katakan kalau tidak dapat hidayah alam Lebih baik saya tidak jadi pejabat Daripada bohongin orang Pura-pura masuk Saya tegaskan sekali lagi Dan saya tidak pernah goya dengan iman saya Makanya saya berdiri dengan teguh disini Untuk membuktikan Saya sumpah jabatan Itu asli Saya disumpah asli Ada Tuhan yang maham mengetahui Yang melihat yang mengetahui Ini supaya saya tegaskan Bapak Ibu Ini 2016 Kalau 2017 pelantikan Mungkin sudah baik Yang tidak takut sama saya lagi Tidak dengar lagi Jangan-jangan tidak bisa ikut maju Kan Juli pendaftaran kan Yang 6 bulan ini Kalau tidak bisa ikut maju Wah guys Syukur Yang minimal saya mau tantang dulu sekarang Mumpung saya masih bisa berdiri disini Masih jadi gubernur Ya sekali lagi Bapak Ibu Kalau Sumpah pura-pura Enggak usah sholat Enggak usah Ke gereja Enggak usah ke pura Ya Bikin malu saja ya Nah saya sengaja Ini masjid sudah jadi Saya ingin setiap saya masuk Di masjid ini Anda ingat Anda ingat Kayaknya Nabi Muhammad Yang tadi Empat tadi Sidik, amanah, fatonah ya Mesti ingat baik-baik Nah amanah tadi Kalian lihat itu Kalian lihat itu Kalian sholat disitu Yang Kristen ke gereja disitu Ingat tadi pernah Sumpah Jabatan Tadi Sumpah dong Saya bacakan tadi kan Ingat Kalau gak bisa Ya mohon maaf Saya akan turunkan Saya staffkan Saya kerjasama dengan baik Kita ada MOU PPATK Dengan KPK Pencegahan semua Kalau terjadi kickback seperti ini Kita akan proses Dan PPATK bisa ada pahuan Ya ini penting ini Untuk Bapak Ibu ketahui Ya sekali lagi Terima kasih banyak Selamat Untuk yang baru dilantik Saya ulang lagi Terakhir Saya sangat serius Untuk Memberantas korupsi Gratifikasi Di Pemda DKI Bapak Ibu Saya akan buat template Karena saya selalu percaya Kalau semua dibuat transparan Terang benderang Maka Kita akan Membawa Kebenaran Kita akan lakukan Benar Kalau kita bisa Lakukan kebenaran Kita pasti Mampu Mewujudkan Keadilan Kalau kita Mampu Mewujudkan Keadilan Kita akan Mampu Mendatangkan Kebaikan Kesejahteraan Bagi seluruh Warga DKI Karena itu Ini semua Transpar Semua Terang benderang Nggak ada Gelap Nggak ada Remang-remang Ini semua Transparan Baru ada Kebenaran Ada keadilan Ada kebaikan Kalau nggak ada Nggak bisa Gimana caranya Datang kebaikan Buat warga DKI Harus Keadilan Bapak Ibu Ada nggak Saya pilih Pilih Suku Agama Ras Memiliki Bapak Ibu Banyak Bapak Ibu Nggak suka Sama Saya Saya Pilih Selama Kerjanya Baik Kenapa Nggak boleh Saya Nggak pernah Titip Siapapun Semua Profesional Ini Adil Dan Saya Juga Kerja Keras Disini Nah Ini Sekali Lagi Saya Harap Bapak Ibu Tidak ada lagi Remang-remang Atau gelap-gelap Ya Kalau remang-remang Gelap-gelap Saya akan bawa Lampu sorot Saya buka Jadi terang-benderang Nanti Baru Bapak Ibu Jadi malu nanti Ya Sekali lagi Terima kasih